Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada kesempatan kali ini Kita akan mereview alat wow Ini alat yang baru Untuk Memasang payet Namanya hey man Hey man Pearl setting machine Alat pasang mutiara Ini kalau bungkusnya seperti ini Bungkusnya wow 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 Ini produk yang Sangat sangat gampang Bagi yang hobi Bagi para crafter Untuk Pasang-pasang mutiara Itu gampang banget Sangat gampang banget Tidak perlu dijahit kata asisten saya Tidak perlu dijahit cukup Ditekan-tekan saja Ini memudahkan sebenarnya tidak dilem juga Memudahkan tidak dilem juga Nah caranya bagaimana kita mau review Ini baru jauh buka kita unboxing Dan di dalamnya itu Yang komponen utamanya jelas ini alatnya Ini alatnya Terus ada pelurunya Ini pelurunya sudah kita masukkan Karena it's very very small Ini sangat sangat kecil Pelurunya nanti cara masang bagaimana Kita lihat Caranya gampang banget kok Tidak ada buku panduannya disana Tetapi Kita pasti dikasih tahu Dan alat yang kedua yaitu Kunci L Kita akan diberi kunci L Ini nanti gunanya dimana kunci L nya Kalau tidak salah nanti disini Ya Bisa kita gunakan disini Tapi belum kita bongkar Ini kayaknya Untuk masalah Agak ke bawah Turun aja Nyetingnya disini ya Ini kunci L nya Oke Lanjut Setelah itu kita akan diberi Beberapa Apa namanya itu Alat Ya Ini seperti ini Jadi awalnya Ini tidak terpasang yang Tidak terpasang yang Selangnya ini Itu tidak terpasang ya Jadi awalnya lepas Terus saya pasang Saya cocok-cocokkan Karena ini akan selalu nempel Fungsinya adalah Coba lihat Fungsinya adalah Agar mutiara Itu disini Masuk Dan ketika ditekan Dia tidak berhamburan keluar Dan bisa segera Bertemu dengan Kain dan Pelurunya tadi ini Ya Kita anggap aja pelurulah Bahasanya Karena susah banget Nah terus Ini juga ada Agak kecil ya Ini besar banget nih Untuk mutiara besar Dan Ini juga ada Yang panjang Ya Dan disini Apa namanya Kita lihat Oke jadi Ini tadi Sudah ya Beberapa Ya Nanti disesuaikan dengan Mutiaranya Dan Kalau kita lihat Ya Nanti akan diberi bonus Ya Mutiara-mutiara Nanti bisa disesuaikan Besar-kecilnya dengan Selongsong peluru Ini yang Ini yang Kita akan coba ya Kita akan coba Kemudian ada beberapa Mutiaranya Ada yang besar Kecil Ya Besar-kecil Kemudian Ini Kecil Ya Nah ini Ya Besar-kecil Terus Besar banget Ya Nah ini Ini yang kecil-kecil Ini yang besar Nah ini yang paling besar nih Kayaknya Oh Hati-hati berhamburan Ya Ya itu tadi Beberapa contoh Mutiara Yang Banyak ya Sesuaikan nanti Dengan Selongsongnya ini Saya bilang tempatnya lah Cetakannya atau apalah Ya Itu Seperti itu Nah sekarang kita mau proses Yang ini Akan kita Masukkan disini ya Gimana caranya Gampang banget Para pemirsa semuanya ya Gampang banget Gampang banget Kita singkirkan dulu Ya Gampang banget Ini harus hati-hati Karena Barangnya kecil-kecil ya Dan harus jelimet Harus hati-hati Kita buka Nah Gimana sih bentuk pelurunya Kalau anda lihat dari dekat Ya Ini seperti ini Ya Nah ini Lihat Kelihatan ya Nah ini Dia berbentuk Seperti mahkota Ya Mahkota ini nanti Ngadepnya ke atas Jadi Geriginya seperti ini Kalau kita besarkan dengan jari Mungkin seperti ini Nah ini hadep ke atas Ya Ada empat Jadi kalau gini Nah Hadep ke atas Ini harus hadep ke atas Seperti ini Posisinya Kecil banget Saya tidak bisa menzoom Karena ini pakai action cam Tapi Bentuknya seperti itu ya Nah ini Ya kecil banget Karena kalau action cam ini Kalau dari dekat malah blur ya Caranya It's very very easy Ya ini saya taruh dulu di bawah Hati-hati Ya Ini ada Sudah ada tempatnya nih Kalau kita lihat Ya Nah Dia sudah ada di dalam Kita masukkan Ya kita masukkan peluru tadi Dengan Yang di atas tadi Adalah Bentuknya di atas Oke Dia masuk Kita cek Nah Kita cek Kita cek Ya Kelihatan ya Bahwa bentuknya ke atas Ini sudah bisa digunakan It's very very easy Kemudian kita masukkan Mutiaranya Kita masukkan Mutiaranya Ya Di selang ini Kita masukkan Mutiaranya di selang ini Nah Masuk dia Kita masukkan Mutiaranya di selang ini Gunanya agar tidak berhambur Kemudian Kalau kita lihat Kita Contoh ya Kita ambil jilbab Di sini Kita ambil jilbab Ya Kita mau pasang Di jilbab Ya Ini tadi sudah Saya coba Nah ini Ini hasilnya ya Tadi sudah dicoba Kalau kita lihat belakangnya Nah dia Seperti ini Terus ditekan Dengan diantara kain Maka Dia akan Menglukai Mutiaranya Dan mutiaranya Beda dengan mutiara biasa Karena tidak ada bolongnya Jadi memang mutiara ini Tidak Seperti biasa Tidak ada bolongnya Nah Sekarang kita mau ambil Di sisi sebelah sini ya Sisi sebelah sini Kita mau tancapkan Ya Kita mau tancapkan Berarti kalau tadi Mutiaranya Di bawah Ya kita dari atas ini Kita ambil Ya Nah ini seperti ini Para mirsa sudah lihat semua Ya Mungkin lebih dekat Oke Ya Lebih dekat Oke Seperti ini ya Nah di sini Sudah ada mutiaranya Saya lihat Nah ini sudah ada mutiaranya It's very very easy Sangat gampang Caranya bagaimana Tinggal ditekan Set Ya Tekan Dia akan berbunyi cetek Ya karena dari pirnya itu Dan Tara Mutiaranya Ya Sudah Ada Dan ini Wow Kita tarik ya Kita coba tarik ya Wow Sangat Sangat kuat Sangat Sangat kuat Tuh Nah ini Dari belakang Seperti ini Ya Nah dari belakang Seperti ini Dia sangat kuat Ya Ini juga Kita lihat disini tadi Sangat kuat Ya Jadi Ini Sangat gampang sekali Untuk bisa Memasang Mutiara Ya Di Sini Tapi mutiaranya khusus Karena dia bisa Dilukai Ya Dengan pakunya tadi Yang pelurunya tadi Nah ini ya Kita sudah review Cara pasang mutiara Dengan menggunakan alat Heyman Ya Heyman Ya Heyman Perl setting Machine Jadi mesin Atur Mutiara Heyman Heyman Ya Ini sangat gampang sekali Sudah bisa digunakan Untuk memasang mutiara Jadi Kalau ini nanti Anda mendapatkan Pekerjaan yang banyak Sediakan mutiara macam-macam Ada yang besar Kecil Dan nanti bisa divariasi Ya Jadi Pasang dulu Yang mutiara ukuran segini Dulu Dengan polanya Kemudian nanti Baru disusul Dengan yang kecil-kecil 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 Sehingga Yang didapatkan hasilnya adalah Sangat bagus sekali Ini sangat gampang Coba lihat Nah Ini sudah Dua Ya Kalau dijahit Berapa sudah itu Waktunya Ini sudah sangat gampang Jadi sangat cepat sekali Ini bisa juga di Topi Di Dompet Di Macam-macam Sepatu Yang sekarang lagi musim ya Dimana-mana Kalau kita lihat gambarnya nih Ya Kita lihat gambarnya Mohon maaf ya Ini ada di Topi Sendal Topi Sabuk Kayak ini Ya Aksesoris Topi Dompet Ya Di sepatu Dan dimana saja Itu sudah sangat gampang sekali Untuk memasang mutiara Jadi Anda bisa Kita sudah mereview ya Bagaimana tutorial Memasang mutiara Menggunakan alat pasang Heyman Merk Heyman Ya Sangat gampang sekali Saya ulangi tadi ya Mutiara yang dimasukkan disini Pelurunya Yang hadap ke atas Yang geriginya Kasih kainnya Pencet Cekrek Sudah tertempel It's very very easy Sangat-sangat gampang Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan lupa Terus berkarya Agar kita Bisa memproduksi Hasil Ya Yang sesuai kita Yang kita inginkan Dan dengan alat ini Menjadi lebih mudah Menjadi lebih mudah Untuk bisa Berkarya Oke para mirsa Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih